cara setel karburator Ford laser yang boros itu gimana Pak Yanto Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh Bismillah Alhamdulillah Syukur lillahi salatu wa salam alhamdulillah teman-teman hari ini kita mau setting karburator Ford laser entah ini keluarnya apa padiannya disuruh setel karburator Om Oke kita latihan menganalisa monggo saya juga masih belajar ini masih belajar menganalisa karburator yang belum paham monggo sabar teruslah belajar jangan takut kuota habis disimak sampai selesai kelihatannya enak ini untuk karburatornya tapi nanti kita cek apakah kelebihan atau kurang bensin Oke dan langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menganalisa bagian stasioner kelebihan atau kurang bensin kalau kurang bensin kita tutup begini nanti stasionernya tambah enak kalau kelebihan bensin cara menganalisanya dengan cara pakai setelan angin kalau kita putar intinya kalau setelan angin terlalu sensitif itu kelebihan bensin jadi diputar ini ini sampai diputar berkali-kali ini tidak ada perubahan akan tapi juga tidak kurang bensin jadi untuk karburator ini sudah pas jadi kalau ingin melihat apakah karburator kita ini sudah pas atau belum bagian stasioner bisa dengan setelan angin kalau kelebihan atau tidak kalau tidak apa atau tidak kelebihan bensin dengan cara setelan angin yang cenderung tidak sensitif jadi ini ini kita putar berkali-kali tidak ada perubahan akan tetapi stasionernya tetap enak akan tetapi kalau kelebihan kurang bensin kalau kurang bensin bisa dilihat dengan cara kalau ditutup corong atas ini nanti stasioner atau putaran mesin jadi tambah lebih tinggi lebih enak itu artinya nanti kurang bensin yang kita rubah lubang udara atau sepuyar stasioner untuk karburator ini tidak kelebihan bensin di bagian stasioner juga tidak kurang bensin artinya untuk bagian stasioner ini sudah tepat untuk Ford laser ini dan kita sekarang berpindah ke bagian primer bagian primer nanti kita lihat kurang bensin atau kelebihan bensin dengan cara yang pertama kalau kurang bensin kita gas kira-kira RPM di atas 2000 kalau ada gregel-gregel atau nyendal-nyendal kita tahan pas gregel-gregel itu lalu kita tutup corong atas nah ini malah kalau ditutup ini malah lebih putaran mesin lebih turun artinya tidak kurang bensin akan tapi kalau mau menentukan apakah ini kelebihan bensin dengan cara ini tangkai pompa akselerasi kita lepas karena tidak bisa kita tahan kalau yang untuk karburator yang pakai pompa akselerasi pakai pair itu bisa kita tahan di bagian sini kalau ini harus dilepas cara memastikan sebuyer primer atau nanti piston power jetnya bekerja atau tidak atau sebuyer primernya kelebihan bensin atau kurang bensin ini tidak memakai pompa akselerasi jika tetap enak artinya ini bagian primer kelebihan bensin atau nanti bagian piston power jet yang tidak bekerja ini kita coba sekali lagi nah ini digas digas kejut tidak terjadi jeda atau telat dan bisa kita lihat kalau kelebihan bensin itu saat apa digas kira-kira tepuyar primer bekerja keluarnya bensin itu nyemprotnya sampai ano terasa terdengar sampai luar dan kalau ditutup begini malah menurun untuk putaran mesinnya jadi begitu juga yang harus diperhatikan untuk karburator atau mesin pot laser ini bagian pipa pvc ini biarannya yang sudah rusak ini bisa dianalisa bisa dilihat dari keluarnya angin di bagian tutup kelep ini kalau masih apa masih berfungsi atau bisa menutup saat stasioner begini artinya ini ada tiupan atau hembusan angin yang dari dari dalam ini ada hembusan angin artinya ini masih bagus kalau ini sudah mungkin pernya di katup pvc sudah lemah ini akan nyedot terus dan nanti stasionernya cenderung lebih tinggi kalau sampai sudah bocornya sudah banget sampai stasionernya tidak bisa dikecilkan artinya ini untuk kartu pvc masih bagus begitu untuk cara melihat tanpa harus membukar ini bisa dilihat dengan dirasakan dengan jari ada hembusan angin yang dari dalam keluar atau seperti ditiup dengan angin begitu jadi ini untuk karburator ini kelebihan bensin dan untuk meyakinkan kita lihat businya sebentar kita copot businya salah satu nanti hitam atau putih bisa kita lihat lihat atau meyakinkan coba kita bongkar salah satu businya untuk eh juga untuk menganalisa apakah analisa yang kita lakukan tadi tepat atau belum dan ini businya bener hitam artinya ini kelebihan banget yang tadi kelihatannya di bagian primer kelebihan bensin banget untuk meyakinkan di kita bongkar satu lagi agar eh teman-teman bisa menganalisa Hai dan untuk menentukan bagian primer atau bagian stasioner yang kelebihan bensin kalau bagian stasioner itu bekerjanya kira-kira dibawah RPM 2000 itu masih menggunakan bagian primer yang bekerja kalau sudah diatas 2000 itu bagian primer maaf tadi yang bagian stasioner stasioner itu dibawah 2000 terus diatas 2000 kira-kira yang bekerja bagian primer ini hitam kalau hitam ini mesti boros jadi untuk teman-teman kalau mau melihat apakah setelan karburator yang sekitar setel ini sudah tepat atau belum bisa melihat busi kalau sudah pemakaian setelah kita setel pemakaian satu sampai dua minggu nanti kita lihat apakah businya bisa hitam masih hitam atau bisa putih kalau hitam itu artinya masih kelebihan bensin kalau putih hatinya sudah tepat putih tapi tidak ada keluhan tidak ada gregel tidak ada nyendal begitu dulu untuk analisa Ford laser kali ini ini mau kita bongkar nanti kita buatkan video sendiri untuk cara menyetel karburator Ford laser yang di bagian ini atau di karburator ini kelebihan bensin di bagian primer monggo teman-teman yang mau bertanya bisa di kolom komentar mohon maaf bila mesti banyak salahnya mohon dimaafkan jauh dari kesempurnaan hanya manusia biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.